Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang pencari channel akan memberikan informasi tentang 10 fitur penting terbaru di eFootball 2024 Mobile Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Update yang pertama teman-teman semua adalah update menu dasar Nah seperti yang kita ketih bersama teman-teman semua di eFootball 2023 kemarin Teman-teman semua ketika kita ingin mengganti tim dasar kita Teman-teman semua kita itu perginya ke menu informasi pengguna Sementara di eFootball 2024 ini teman-teman semua kalau kamu ingin mengganti model tim kamu Teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung saja pergi ke taktik permainan Setelah itu teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung saja klik logo Indonesia nya Setelah itu teman-teman semua disini ada menu pengaturan tim dasar Nah disini langsung aja kamu klik kemudian kamu silahkan untuk langsung saja ganti model tim kamu Teman-teman semua sesuai dengan tim yang kamu inginkan Jadi tenang aja di eFootball 2024 Mobile kita masih bisa gontak ganti tim sesuai dengan tim yang kita inginkan Kemudian yang kedua teman-teman semua metode boosting Seperti yang kita ketih bersama di eFootball 2023 kemarin Metode boostingnya itu adalah di level gaya main tim Sementara di eFootball 2024 metode boostingnya itu adalah boostingan pelatih dipadukan dengan gaya main Contohnya seperti ini teman-teman semua ketika gue menggunakan strategi penguasaan bola Dan juga tentunya El Roman yang memiliki penguasaan bola yang bagus Maka teman-teman semua pemain gue akan langsung terboosting teman-teman semua seperti ketika level gaya main tim gue tinggi banget Kemudian teman-teman semua pertanyaannya Bang bagaimana kalau kita menggunakan pelatih teman-teman semua yang gak terlalu support dengan penguasaan bola Efeknya apa? Efeknya rating pemain kamu itu akan turun teman-teman semua Jadi pemilihan pelatih dengan kecocokan gaya main tim itu akan meningkatkan teman-teman semua rating pemain yang kamu miliki Semakin cocok pelatih kamu dengan strategi yang kamu pilih teman-teman semua maka semakin tinggi pula boostingan yang akan didapatkan oleh semua pemain kamu Sementara semakin tidak cocok teman-teman semua pelatih dan juga tentunya gaya main tim yang kamu pilih Maka semakin akan menurunkan teman-teman semua rating boosting pemain yang kamu miliki Ini contohnya ketika gue menggunakan El Roman halannya 102 Kalau gue menggunakan deskam penguasaan bola halannya menjadi 97 Update yang ketiga adalah peningkatan statistik yang diakibatkan dari boosting pemain teman-teman semua Seperti yang kita kota bersama kalau di eFootball 2023 kemarin teman-teman semua ketika pemain kita di boosting ya boostingannya ratingnya aja Secara statistik tampilannya tidak berubah Sementara di eFootball 2024 ini teman-teman semua boosting pemain itu akan berdampak kepada kenaikan statistik pemain yang kamu miliki Contoh teman-teman semua disini gue punya halan Showtime Dimana rating normalnya kan 99 Ketika gue menggunakan El Roman di strategi penguasaan bola Maka si halan ini akan menjadi 102 dan ini itu akan meningkatkan statistik pemainnya Nah gitu pun yang terjadi ketika gue teman-teman semua menggunakan deskam teman-teman semua di strategi penguasaan bola Ini membuat halan yang rating normalnya 99 menjadi turun ke 97 Ini juga akan menurunkan teman-teman semua statistik pemain kamu secara langsung Dan ini bisa kamu lihat datanya di detail pemain teman-teman semua Jadi di eFootball 2024 sekarang teman-teman semua peningkatan boosting itu berpengaruh banget terhadap statistik pemain yang kamu miliki Selanjutnya yang keempat teman-teman semua bisa pinjam pemain Di eFootball 2024 ini teman-teman semua spesialnya kita bisa pinjam pemain Tetapi teman-teman semua hanya untuk mode event acara bertema teman-teman semua Nah seperti yang kita ketemu bersama kalau di acara event bertema itu kan syaratnya kita harus memiliki 23 pemain teman-teman semua Yang berasal dari negara tertentu atau dari tim tertentu Nah kadang-kadang kita kan gak memiliki semua pemain dari negara tertentu nih Contohnya dari Perancis teman-teman semua gue itu cuma punya sekitar 5 pemain Maka teman-teman semua pemain sisanya itu akan dipinjamkan sama Konami termantul-mantul Supaya kamu bisa menyelesaikan event ini Pertanyaannya gimana sih caranya untuk melakukan pinjaman pemain Nah caranya gampang banget kamu langsung aja masuk ke eventnya Kemudian teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung saja pilih negara yang kamu inginkan Contoh disini gue pilih Perancis Kemudian nanti akan keluar menu teman-teman semua dimana ada daftar pemain-pemain yang bisa kamu pinjam Dan sayangnya teman-teman semua daftar pemain pinjaman ini itu secara random ya Teman-teman semua akan dipilih sama Konami Jadi kita gak bisa pilih satu per satu Kemudian kamu langsung aja masuk Maka teman-teman semua secara otomatis kamu akan mendapatkan teman-teman semua pemain pinjaman dari Konami Kemudian pertanyaannya Bang kira-kira berapa sih jumlah pemain pinjaman yang akan diberikan sama Konami Jumlahnya tidak terbatas teman-teman semua Contohnya disini ketika gue punya sekitar 8 pemain Perancis Konami meminjamkan 15 pemain Perancis Nah disini gue ketika mencoba menggunakan Norwegia Dimana gue cuma punya 2 pemain Norwegia Maka Konami meminjamkan 21 pemain Norwegia Jadi gak ada batas jumlah peminjamannya Tetapi penggunaan pemain pinjaman ini hanya untuk event ini aja Gak bisa di event yang lainnya Kemudian yang kelima adalah tampilan gaya main tim Teman-teman semua seperti yang kita koteh bersama Bahwa di eFootball 2023 Mobile Kita itu kebingungan untuk melihat strategi lawan kita itu penguasaan bola atau serangan balik cepat Kita hanya bisa membaca dari pelatih yang dia pakai Tetapi teman-teman semua di eFootball 2024 ini Teman-teman semua disini udah langsung muncul gaya main tim lawan kita Sehingga teman-teman semua kita bisa memprediksi pola permainan dari lawan kita Kemudian yang keenam teman-teman semua ada boosting pemain cadangan Seperti yang kita koteh bersama di eFootball 2023 lalu Teman-teman semua yang kena boosting hanya 11 pemain aja Yang dimasukkan ke dalam line up kita teman-teman semua Sementara di eFootball 2024 Mobile ini teman-teman semua Baik pemain cadangan ataupun pemain inti teman-teman semua-semuanya Itu memiliki tampilan boosting Jadi kita gak akan bingung teman-teman semua memilih pemain berdasarkan rating yang tertinggi Dasar pemuja rating Cuak! Kemudian yang ketujuh teman-teman semua disini Ada rating boosting yang naik di eFootball 2024 Nah seperti yang kita koteh bersama teman-teman semua Contohnya disini gue punya Mas Ridwan Lewanggolsky Dimana kalau di eFootball 2023 kemarin Mas Ridwan itu boostingnya cuma 100 aja Tetapi di eFootball 2024 ini Mas Ridwan versi POTW ngeri-ngeri-ngeri Bisa nyampe ke 101 taketuk-ketuk Dan bukan hanya Mas Ridwan aja Teman-teman semua beberapa pemain pun Juga mengalami seperti ini Contohnya Cancelo yang versi City Selection Yang awalnya di eFootball 2023 Boostingannya cuma 99 Sekarang bisa nyampe 100 Begitupun sama Mas Dias teman-teman semua Dimana di eFootball 2023 kemarin Itu 99 dan di eFootball 2024 Menjadi 100 taketus-ketus Kemudian ada juga Mbappe yang versi Broken Card teman-teman semua Dimana kalau di eFootball 2023 Boostingan dia itu cuma 100 Nah sekarang teman-teman semua di eFootball 2024 Menjadi 101 taketuk-ketu Tren Alexander Arnold POTW Kemudian ada juga Comeni dan juga Kemudian ada Mas Rudy takedi-kedi Yang naik juga boostingan ratingnya Kemudian yang kedelapan Teman-teman semua di eFootball 2024 Sekarang itu ada tampilan statistik individu Contoh teman-teman semua ada Halan Dimana Halan ini baru gua pake 186 kali Dengan mencetak 40 gol dan juga tentunya 22 asis Kemudian di eFootball 2024 ini Teman-teman semua Konami udah mengkonfirmasi Kamu tidak akan lagi bisa merekrut Foil Card Dimana Foil Card itu adalah kartu standar teman-teman semua Yang memiliki gaya permainan yang lebih unik Daripada yang versi standar player-nya Kemudian yang ke-10 teman-teman semua Konami juga Udah mengupdate teman-teman semua Real Fast Dan juga tentunya harga pemain standar Pemain-pemain di eFootball 2024 Mobile Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa sampaikan Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh